Lu ada lagu soalnya, tau gak? Mbob Hanson, tau gak? Gak tau Oh, ketuaan Kelihatan dong umurnya Yo, what's up? Popunkers di rumah, apa kabar? Kita ketemu lagi bareng gue, Ivan dari Glory of Love Di Poison, podcast is on Di episode sekarang Kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial Dari episode sebelumnya Kita kedatangan siapa? Di studio tuh depan Ada Dwi Tanti Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah, jadi siapa dulu dong temen-temen Popunkers di rumah dong? Dengan gaya kita seperti biasa ya Wah, ada gayanya? Iya Iya? Gimana? Kita menunggu ya Temen-temen Popunkers menunggu di siapa Hai, aku Dwi Aku Tanti Kami dari Dwi Tanti Official Dan ya Kali ini kita Oh ya, kali ini kita Kita di Kita di Poison Podcast is on Poison Podcast is on Oke Sip, 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 sip Eh, Dwi Tanti Dwi dan Tanti ya Takut ketuker Eh, Dwi dan Tanti ya Oke Lagi sibuk apa nih? Kita lagi sibuk Jangan ngomongin proyek terbaru Karena Apa, harus jadi Kejutan kan ya? Kejutan ya Mungkin kegiatan sehari-hari Atau apapun itulah Boleh diceritain? Kalau aku Kegiatan sehari-harinya Paling Kalau sekarang-sahang sih Udah Udah fokus Monten ya Wih Monten di Dwi Tanti Terus di Youtube Aku sendiri juga Oh ada Ada account Youtube Sendiri berarti ya Ada Dwi Ras Musik Masih ke musik tapi? Iya, masih Masih cover-coveran juga? Masih Oh, kenapa enggak Barman? Barman kan Dwi Tanti Tanti punya juga? Tanti juga ada Oh, nah itu berarti Kreatif ya Maksudnya Enggak abis idenya Hanya untuk Dwi Tanti Tapi sendiri-sendiri juga Ada preferensi Atau ada Apa Ada selera masing-masing Mungkin untuk di akun-akun Youtube pribadinya? Kalau di yang masing-masing Tanti mah pengen gini banget Misalnya gitu Apa ya Lebih Mungkin lebih ke Popnya Lebih bisa explore Mungkin kalau di Youtube sendiri Itu bisa Oh, oke Semua genre gitu Oke, kalau Dwi Tanti Berarti memang dikerucutkan Ke gender tertentu kah? Iya Oh, oke Betul sekali Tentunya popang Popang ya Makanya diundang sama temen-temen Ke depan Kesini gitu ya Karena temen-temen Dwi Tanti ini Coveran-coverannya Popang Lagu-lagu popang yang keren-keren Keren-keren dong Glory of love ada kan Keren Ada Glory of love Keren-keren Coveran kalian keren banget Yang glory of love Terima kasih Tapi cukup membantu viewers Gak yang glory of love Penasaran Gue sebagai personilnya Apa Kan pasti Ada apresiasi gitu ya Dari personil band yang di cover Itu Wah Dikover Dwi Tanti nih Apa Feedbacknya seperti apa sih Biasanya dari Dari temen-temen musisi yang di cover Atau Atau kalian pun pada saat Nge cover Atau Pada sentuhin nih Lagu yang mau di cover gitu Sebenernya yang Apa ya Kita lihat dari Request Banyak juga tuh Yang request Gue di off love Makanya langsung Pas Pas Ada yang request Terus kita cover Terus ya Apa ya Pada seneng terus emang Banyak Pada nungguin Jadi alurnya Alurnya tuh temen-temen itu Lihat dari komen-komen yang request Terus kalian Ngejawab request mereka gitu ya Keren Berarti terus-terusan komen-komen Request gitu ya Di 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 youtube-nya ya Di komennya ya Mantap Oke Eh Eh kehidupan pribadi tadi Masih terlalu ini Eh cuma Oh sebut konten Blah-blah-blah Ada lagi yang pasti temen-temen Nanti-nanti Iya kan Pupangres di rumah pasti Mereka berdua Taya kegiatannya sehari-hari Apa sih gitu Dikit aja Kalau tadi Sekarang Sama kuliah juga Oh kuliah ya Sama kuliah juga Kalau Dwi Kalau aku udah beres kuliahnya Jadi udah beres Fokus monten aja Udah enak besan Kayaknya beban banget Kayaknya kuliah Tenang Tenang ya Senang sih Senang Senang Kita doain semua Semoga nanti cepat lulus kuliah ya Amin Amin Supaya bisa fokus kan Iya bener Oke Eh Tadi sih Penasaran juga nih Apa Karena kalau bakat kan Harus di Harus dipoles gitu ya Nah temen-temen Mulai ada Mulai ada passion ke musik Terus Mulai belajar Musik itu Kapan sih Saya dulu Kalau aku Dari TK mungkin ya Dari TK TK Aku dikasih itu loh Dikasih hadiah Ulang tahun Piano yang segede gini Yang segede gitu loh Oh segede gini Yang segede gitu Kecil Tapi beneran ada bunyinya Jadi cuma satu atas gitu doang Terus bunyinya juga aneh Terus speakernya ada Ada busa-busanya gitu Bergerak-bergerak Kalau dipencet gitu Nada tapi bener Iya bener Berarti dari situ Kenal nada gitu ya Belajar gitu Belajar sendiri sih itu Aku gak les Hadiah ulang tahun keberapa inget gak? Kayaknya kelima tahun Kelima tahun udah di Udah dijenjelin musik sama orang tua ya? Enggak sih Aku yang pengen Oh berarti udah ada Aku pengen Hasrat-hasrat dari kecil Udah pengen ke musik gitu ya? Mungkin karena gen juga Mungkin papa Papa suka main gitar Oke Berarti ada Tapi gak dipaksain sama orang tua Kamu harus belajar gitar Harus belajar musik gitu gak ya? Justru Kalau dari keluarga Malah nyuruhnya Ke manajemen Bisnis Bisnisnya ya? Iya Bisa disambungin Aku kuliah kan manajemen nih Terus Mungkin gitu ya Mereka Ya orang tua aku Berpikir Oh mungkin Musik mah bisa belajar sendirilah Oke Oke Tapi Tapi industri musik itu juga Secara bisnisnya juga kan Sebenernya Kalau mau berbicara Apa Tentang apa ya Pemasukan atau gitu-gitulah ya Menjanjikan juga kan Sebenernya di musik kan Itu bisa jadi ajang untuk Ngebuktiin ya Sebenernya kayak orang tua nih Sekarang nih Alhamdulillah nih Mata udah Berhasil nih Iya kan Udah cukup berhasil belum Atau pengen terus Pengen terus lah Iya oke Saya harus tinggi langit Mantap-mantap Kalau nanti dari kapan nih? Kalau nanti Lebih kecerita aja kali ya Jadi Dulu tuh sebenernya Pemalu Jadi kalau misalnya Disuruh nyanyi itu malah kayak Gak mau gitu Tapi Terus tiba-tiba Jadi tampil gini sekarang gimana nih? Berani Kata orang tua tuh Waktu kecil kan Ini anak potensinya ada Tapi tantinya gak mau kan Jadi sebenernya dulu tuh Lebih mendalami ke Silat tuh Dan di asalnya Silat 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 Oke Silat dari SD Silat sampai SMP SMA Tapi terjun di musik Akhirnya berani nyanyi tuh Kelas 3 SMP Oh SMP mulailah Terus ke SMA Baru tuh nakal Makanya nakal Ikut S school Ikut S school Ini itu segala macam Sibuk di sekolah Mulai berani Mulai berani ya Pas pertama nyanyi ke panggung Ternyata enak ya Terus gak mau turun lagi Terus nyesal deh Kenapa dulu harus kemalu Kenapa gak dari dulu ya Kenapa gak dari dulu Akhirnya kan Oh yaudah Akhirnya passionnya Ya udah memilih di musik aja Enggak di silat lagi Silat tuh Hati-hati ya Bapak kerja rumah ya Yang macam-macam Silat Ada judus tertentu yang Digunting 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 Maripisan ya Kalau instrumen Instrumen Tadi Misalnya Dwi Mengenangan nada Tuh dari piano-piano Dulu gitu ya Kena nada Oh ini Doremi Faisalasi Kalau ke instrumen Yang sekarang dipakai Kan gitar Biasanya ya Nah gitar tuh Kapan tuh Mulainya nih Kalau gitar Aku Kelas 5 SD Terus punya gitar Itu Bekas kakak aku Terus kan Waktu kelas 5 SD Kan badannya kecil ya Terus aku ke sekolah Bawa gitarnya gitu 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 Kayak gak cocok Itu udah Udah ini apa Udah Ke sekolah bawa gitar tuh Berarti Ada ekskul Disana musik Gimana Gak ada Ada sih Ada karawitan Tapi Disuruh main gitar Oh jadi bawa gitar Buat gonjir-gonjir Nama temen-temen SD ya Temen-temen aku SD yang lain Ngedengerinnya lagu apa Tapi aku SD udah Ngedengerin lagu Close Head Gitu SD udah Ngeri Kalau nanti Gitar Gitar Kapan Kalau nanti Gitar Kelas 3 SMP juga sih Waktu ada Ujian Kalau gue mah 5 SD Eh Tanti Kelas 3 SMP Oh jadi Pasti yang tadi berani itu Mulai eksplor Talat musik juga Disitu Mulai belajar Kebetulan Gak ada gitar kan Di rumah Tapi di rumah Ada gitar Punya temen Gak ada gitar kan Di rumah Tapi di rumah Ada gitar Jadi Gak punya gitar Tapi ada gitar Temen kakak Kayanya penasaran Terus belajar Terus kebetulan Di sekolah juga Ada ini kan Di SMP Ada ujian Ujian yang Harus main gitar Ujian seni Musikal Jadi Sempat terpaksa Belajar gitar Karena ujian Gak juga Tapi terpaksa Karena ada ujian Jadi pengen belajar Oke Bagus itu Jadi Kalau ujian itu Jangan Jangan jadi beban Untuk jadi terpaksa Jangan jadi takut Jadinya karena pengen Gitu Itu bagus tuh Wah Baru bentar aja Udah ngasih Inspirasi gitu ya Buat temen-temen Gak ada di rumah Mantep Eh kalian Kenal dimana sih Apakah sodaraan Dari awal Atau gimana Nah Jadi Awalnya Aku nge-band Mau nge-band Sama kakaknya Tanti Mau nge-band Sama kakaknya Tanti Oke Terus Ya Kumpul-kumpulnya Di rumahnya Tanti Akhirnya Kenal sama kakaknya Tanti Dulu dari mana Dari Awalnya gini sih Main Aku Ini pertanyaan Jebak aja Sebenernya Ceritain Ceritain detail Ceritain detail Ceritain detail Gogon Gogon Aku kan Aku Dulu waktu SMA Kelas 1 Main teater Main teater Main teater Terus aktornya Ada Vokalisnya Aftercoma Willy Oke Nah Abis dari situ Aku follow-followin tuh Personelnya Aftercoma Terus Ah ternyata Ini drumernya Keren gitu Kakaknya Tanti Iya Oke Terus Akhirnya Gak disebutin namanya Tadi kokalisnya Willy Ya drumernya Gak disebutin Drumernya Baus Aftercoma Terus Akhirnya Aku Ya Ngeband lah Diajakin ngeband Pop Terus Ya Navel Nah terus Abis itu Ya kumpul-kumpul Kenal deh Hama Tanti Yang tulisannya NA VL Oke Kalau itu Terus Kebetulan Emang Tanti juga Suka ikut-ikut Awus gitu Kayak buntutnya Kemana-mana Jadi Jadi kenal sama Temen-temennya juga Jadi Dikenalinnya dari Baus Dikenalin ke Adiknya Adiknya tuh Tanti Oke Saya baru tau Kalau Baus Kakaknya Tanti Kalau Baus Siapanya kamu Saya tau Oke Oke Berarti dari situ ya Oke Jadi Dari Dikenalin sama Baus dulu ya Apakah Baus juga yang punya Inisiasi awal Kalian Sebaiknya Berduet gitu Atau gimana nih Nah Tanti Ceritain Awalnya Eh projectnya Begini Terus kalian Konsepnya gini Jadi awalnya tuh kan Karena kita sering Apa ya Sering nyanyi bareng tuh Terus sering cover-cover Di Instagram juga Oh Masing-masing gitu Atau udah berdua Jadi kita sering nyanyi Nyanyi-nyanyi bareng Iseng-iseng gitu Oh oke Nyanyi bareng gitu Terus sering-sering update juga kan Di Instagram Dan berdua gitu Terus kita suka-suka bagi suara Terus cocok Akhirnya Gimana kalau kita bikin duo aja lah gitu Biasanya yang lead siapa Yang nempel suara dua siapa? Kita ada Ini ya Kalau misalnya Tanti suara satu Oh memang Leadnya juga Ganti-gantian Saud-saudan 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 Nah berarti tadi Inisiasinya juga Awalnya tuh spontan gitu Awalnya spontan Dari biasa posting-posting Di Instagram Yang akhirnya Menyetuskan nih Udah lah kalian duet Atau Yaudah kita duet Nah siapa duluan nih? Ini ada yang Kan kita bawain lagu Lagu barusan Lagu Indah Tersempurna Oh oke Di Instagram Iya Cuman semenit kan Karena iseng gitu bikinnya Terus Ternyata Ada yang nyolong Videonya Gimana tuh nyolong maksudnya? Diambil video kita Terus di upload ke Youtube Oke Terus kita kan belum jadi duitanti Belum di officialin duitanti ya Tiba-tiba di Youtube ada Eh kok ada kita Terus viewersnya banyak Terus viewersnya banyak Terus viewersnya banyak Kayak Aduh gak terima Kita harus bikin poolnya Gitu Oke Oke Kalian lihat itu Negatif atau positif awalnya? Awalnya sih Coba-coba Coba dipernahin dulu Jadi pernahin Kalau melihat Kalau melihat dari sisi positifnya sih Kita jadi Kedorong bisa sampai saat ini Cuman kalau sisi negatifnya kan tetap Apa ya Dia ngambil Bukan punya dia gitu Betul Setuju Setuju Jadi kalau sekarang itu Banyak mindset yang Menurut Gue pribadi juga Sedikit ngeleset ya Jadi banyak juga yang memang Meng-cover atau bahkan Membajak gitu ya Terus mereka Mempublish itu Dengan dalih Hei kita kan ngebantuin Mempromosikan kalian Ya kan Mungkin mereka Kurang teredukasi Dan belum mengerti Tapi sebenarnya kan tadi Kalau itu berbicara Nilai moral Dan kawan-kawan kan Sebenarnya dia tuh Gak punya adab Sebenarnya Gak punten Gitu ya Punten Saya mau ini Izin dulu Atau apapun dulu Gitu ya Ya kan Nice Oke jadi justru itu Jadi motivasi buat kalian ya Untuk kita harus juga bikin Yang versi fullnya Harus lebih baik dong Harus lebih bagus ya Berarti ya Harus lebih bagus Terus emang Pas belum Itu kan belum terbentuk Duitanti kan Jadi Kayak Oh iya ya Belum ya itu ya Masih iseng-iseng dia ya Dia udah memperkenalkan Duitanti duluan gitu Udah tau namanya Oh Sosoknya Duitanti gitu ya Berdua Oke Berarti itu secara terlangsung Ngomong makasih juga sama dia Ya secara tidak langsung Aku berterima kasih Masih inget gak siapa gitu Ingat Nama channelnya Boleh disebutin Gak apa-apa Pupangkris mah Penasaran pisang gitu Kepo sama bogon-gogon Dan poison ini juga memang pengen Ngebedah gitu ya Pengen semuanya Teh Apa Pupangkris kan kangen sama kalian gitu ya Kangen pengen tau Kangen Pengen kenal lebih deket dan Dan tuh depan bikin poison ini untuk itu Ngomong diri itu gitu Siapa tadi yang disebutin boleh Namanya kalau gak salah Nofrian Nofrian Nama channelnya Nofrian Dia masih Masih Apa Masih Masih berkonten sampai sekarang Masih produktif maksudnya Kayaknya enggak deh Justru Justru ada orang lain gitu Yang lebih Parah dari Nofrian Kalau sekarang sama Kayak ada yang Nge-re-upload video kita gitu ya Tapi kan langsung ketahuan Dari Youtube mah gitu Iya 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 Karena Kalian udah di Apa Di monetize gitu ya Iya Karena Udah Udah mengenal Youtube gitu Jadi Tau Siapa yang di-upload Nah Per-coveran gitu ya Terus juga Memang Dipublish Pernah Pernah ketemu pro-contra enggak Kan Kan banyak juga nih Ada juga beberapa musisi yang Rada kontra gitu ya Sama cover-coveran tuh Apa Mendingan kalian bikin lagu sendiri Misal gitu ya Nah itu Pernah ada enggak pro-contra yang Apa Sampai Negatif ke kalian Misalnya atau seperti apa Sebenarnya sih Kalau Soal pro-contra Ada aja ya Apalagi waktu itu Sebenarnya Kita enggak upload ke platform lain Tapi Orang lain ada yang upload Sampai akhirnya Si bandnya Gak beda lagi Sampai akhirnya malah kita yang kena band gitu Soalnya Di uploadnya sama orang lain Terus Si bandnya Sampai bilang kan Kenapa enggak izin dulu Kalau misalnya mau di upload ke platform itu Katanya Terus Ya kita akhirnya bilang aja Kalau itu bukan kita Terus sampai akhirnya Akhirnya si bandnya juga Yang ngebantu juga Ngebantu komen di Apa ya Ada di si Youtube Yang nge-uploadin Oh Kalau kalian Mau izin gitu Kalian mau izin Justru yang gak izin Yang Yang gak di band Tapi kalian yang di take down Gitu Sedih ya Ada yang nyolong lagi gitu Tapi untungnya selama ini kan Kalau misalnya tiap cover Juga kita selalu Apa ya As always Misalnya Ijin gitu Kayak punya Entah itu Kalau misalnya Tahu kontaknya langsung Bilang aja Bilang aja ke personilnya Ke salah satu personilnya Atau kita pasti Ngedm di Instagram Nah kebenaran Waktu itu yang ngecek DM Di upload of love Saya gue gitu Wah Terharu gitu Wah asik nih Mau di cover sama Duitanti Dan bahkan ada yang Si bandnya yang minta Coverin ini dong Coverin lagu kita yang ini dong Katanya gitu Berarti karena kemasaan kalian Menarik juga Mungkin Maksudnya Eh bukan mungkin Memang menarik sih Memang bagus juga Dari si musisi tersebut juga Mungkin pengen tau Si karya tersebut Bisa dieksplore sejauh mana Sama kalian gitu Nice Nah sampai Sampai kalian di posisi ini sekarang Menurut kalian yang Yang paling Paling berjasa lah Sampai kalian bisa seperti ini Paling berjasa Harus beda Gimana ya Paling berjasa Harus beda Kenapa Karena Apa ya Selalu Kayak ngasih semangat gitu Kalau misal Aku lagi Bad mood Apalagi males gitu Oh oke Duh ya hari jumat Harus upload Hari ini Tag gitar Oh jadi Penyemangat dan Pencambung gitu ya Maksudnya alarm Halo Jangan langat Jangan langat Support system Nah itu Apa Kalau itu kan Lebih ke Peran yang di luar Di luar Teknis ya Maksudnya Kalau secara teknis Peran Bawus itu Ini juga gak Apa Apa tuh Maksudnya Apa Arrangement kalian Gitu ya Arrangement Terus juga produksi itu Ada-ada Andil juga Kalau awal-awal Auus Yang mixing Yang Kamera Kameramen Gitu Tapi sampai sekarang Kameramen sih Tapi untuk Kalau awal Tapi sampai sekarang sih Untuk Jadi sebenarnya Ini Untuk audio juga Aku Diajarin Awalnya Gak bisa recording Jadi bisa recording Sendiri Jadi tukeran kita Sendiri gitu ya Misal aku Aku tag gitar Nanti yang Operatorin Gitu Jadi gak harus Nunggu dulu orang Nunggu dulu orang Untuk kalian berkarya Kalian udah bisa Jadi sebenarnya Duitan itu kan Bertiga sama Awus tuh Emang diproduksi Dikemasnya Emang benar-benar Sama kita sendiri juga Nah tadi Maksudnya Produksi Berarti Tentang Tentang Produce Memproduce Nah Produser atau gimana nih Di Duitanti Kalau Iya sih Dari dulu Ngeproduce juga Berarti gitu ya Berarti juga Andil di Aransemen Andil juga di Sound Gitu ya Dulu Kan dulu Ngajarin Duit Untuk bikin Aransemen Nah Sekarang Yang bikin Aransemennya Duit Jadi Awus Tinggal Kameramen doang Kadang juga Sama Ambu Mbu Mbu Malu Oh visio Mereka 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 Ini Ini Bodor banget Hah Eh Kalau Kalau Apa Kalau si Tadi Bows itu Mengemas juga Gitu ya Nah Kalau Kalau Itu Sound Sampai ke Visual juga Berarti Bows juga begitu ya kalau untuk audio Dwi yang ngerjain video-video yang ngerjain editing ya Oh oke jadi emang bener-bener maksudnya di produksi sendiri itu jadi kayak lebih jelasnya tadi yang aransemen nanti dimixing sama AUS terus syuting di kameramen sama AUS kalau misalnya nggak bisa ya sama Ambu nanti setelah udah beres syuting di edit videonya sama Tanti upload dan sebagainya belajar video editing khusus atau sama sebenarnya waktu SMA juga pernah-pernah eskul cuman beda ininya apa beda softwarenya beda softwarenya Oh sampai akhirnya di rumah diajarin lagi lah sama kerennya kalian ya jaring iya teman-teman juga pasti banyak yang apa terinspirasi ya gitu ya karena mungkin banyak juga teman-teman pepangres di rumah yang nggak tahu sampai sedalam ini nyangkanya ya kalian hanya 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 sebagai produk gitu sebagai produk terus menjalankan tugasnya beres ternyata dari dari preproduksi produksiannya sampai pos produksi juga di jalanin semua sama sendiri keren deh jadi belajar juga kita jadi belajar jadi tahu segalanya sama sendiri jadi Oh ya tahu harus gimana dan jadi nge-evaluasi harus lebih baiknya lagi nanti kayak gimana Oh itu jadi semuanya terus-terusan di evaluasi dan dijadiin pembelajaran supaya lebih baik kedepannya tuh ya udah sekali lagi nge-inspirasi teman-teman pepangres di rumah untuk eh enggak asal-asalan gitu ya terus harus terus-terusan lebih baik ya keren 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 karena gini kalau misalnya yang yang aransemen atau editor cowok udah biasa itu sempet di sempet di di-publishnya sih maksudnya ini kita juga ngerjain sendiri gitu Oh belum kalau misalnya kayak bikin konten apa behind the scene gitu ya ngeliat misalnya kalian lagi lagi bikin aransemen lagi recording saling mengoperatory gitu kan terus juga editing video gitu itu belum belum berarti ini eksklusif teman-teman pepangres di rumah baru tahu sekarang gitu ya gila tuh depan gitu ya tuh depan tiap episode pasti ada yang berita eksklusif buat teman-teman pepangres di rumah mantap-mantap eh kalian kemarin teman sempet ada kolaborasi ya 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 sama seorang drummer Sama Bob Melodika iya 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 kenapa bingung iya soalnya ada beberapa maksudnya Oh oke oke ya ya sama Bob Melodika ceritain dong ceritain tentang kolaborasinya atau ya ceritain lah tentang lagunya gimana gimana gitu eh eh bro oke ceritanya dari mana ya eh berawal ide-nya ide siapa kalian berkolaborasi misal idenya dari Ambo ya iya Ambo dari Ambo terus akhirnya lagunya iya lagu Ambo sendiri bawain aja deh sama Duitanti tapi sekalian apa ya dibikin single juga sama kita tapi emang bener-bener di kolaborasiin dan juga sama ambo punya gitu Oh itu berarti bisa dibilang karya perdana nya kalian yang memang karyanya Duitanti ya oke oke Alhamdulillah akhirnya berarti menjawab juga teman-teman yang tadi sempet kontra kalian ngecover ngecover terus tapi enggak punya karya sekarang punya karya sendiri ya Alhamdulillah jadi apa ceritanya tuh Hai kan lagunya punya Ambo nih terus pakai embo gitu ya dulu ada lagu soalnya dikasihkan ke ya dikasihkan ke ya di cover sama close head gitu terus udah gitu Hai gimana tuh jadi waktu ambom sama close head dibawain sama close head terus sekarang dibawain juga sama kita Oh kebanyakan mereka tuh jadi jadi salah pahamnya tuh berarti close head jadi cover dong katanya gitu kan setelah dibawain sama kita Oh oke jadi single jadi kalian meng-cover close head gitu ya jadi itu bukan tadi ceritanya bukan jadi kebanyakan kebanyakan ini teman-teman apa teman-teman Duitanti itu pada salah pahamnya kan kita release single dan lagunya 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 Ambo kan tapi sebelumnya lagi juga dibawain sama close headnya cover lagunya iya begitu oke itu ya tapi malah jadi Oh berarti close head jadi cover lagu ini dong katanya yang kedamaian close headnya justru yang disangkat nge-cover gitu ya padahal tentunya juga ada yang ngira gitu padahal nanti nge-cover lagunya lagunya abob cuman bedanya yang itu dibawain sama close head yang ini dibawain sama beli pantai gitu dengan beda aransemen dan lain sebagainya kalian udah kolaborasi sama yang punya lagu nah kalian kepikiran kolaborasi juga sama close headnya nggak yang pernah di yang pernah ditanyain kalian apa close head nge-cover lagu itu justru gitu kita buka di sini aja ini eksklusif lagi ini eksklusif lagi sekali lagi eksklusif buat temen-temen pokoknya jadi sebenernya kalau kolaborasi sama close head itu udah cuman belum tayang wah hahaha udah waktu dekatnya nih ini temen-temen pokoknya pasti nanti akan tayang nanti nggak tahu kapan nggak tahu kapan sengaja dibikin penasaran jadul sekarang oke kita boleh berarti temen-temen pokok boleh dikasih tahu bahwa memang ada kolaborasi sama close head tapi dibikin penasaran aja gitu ya kapan rilisnya ya dan up karya apa yang dikolaborasikan juga nanti aja ya nanti aja ya oke temen-temen ke depannya mau terus-terusan nge-cover atau mau seperti tadi pengen bikin karya sendiri atau seperti apa depannya apalagi dalam rencana dekat ini tahun depan lah ya tahun depan udah punya karya sendiri ya udah dikit lagi ya ketahuan depan kan musisi sejati itu punya karya sendiri Oke berarti pengen banyak sendiri ya gatel lah pasti ya pengen pasti kalian juga kalau misalnya lagi ngulik-ngulik atau apa gitu apa nemu riff gitar atau yang enak-enak itu kan pasti kalian saling merangkai gitu-gitu ya udah ada sih udah 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 direkam udah 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 tinggal mixing lah udah mateng tinggal digarap lebih apa ya lebih matang lagi lagi proses Oke berarti lagu sendirinya juga ada dan lagi proses masak-memasak goreng-goreng oke nice itu itu berarti eh eh tahun depannya bisa lebih spesifik lagi kapan kupas lagi terus tahun depannya pokoknya tahun depan hahaha belum tahu depannya Desember 2022 jauh itu eh apa berarti bisa dibilang itu lagu ke lagu pertama lagu kedua atau gimana kalau-kalau-kalau apa duitantinya nih gitu bener-bener duitantinya lagu pertama ya kalau kemarin kan emang kalau berarti sama ambo-ambo pertama berarti ini pecah telur nih yang kedua yang kedua masih sama ambo juga iya jadi kan kemarin single pertama tuh sama ambo ya single kedua juga nanti sama ambo lagi yang ketiga baru yang ketiga baru nanti real di tanggung Oke dibocorin lagi yang sih yang kedua yang kedua belum belum rilis juga oke ada lagi berarti kolaborasi sama Bob itu akan ada dua single yang pertama udah rilis ke apa judul tadi kedamaian kedamaian yang kedua belum dikasih tahu belum tapi akan ada kolaborasi kedua bareng sama Bob melodika dan nanti yang ketiga barulah karya eh baru yang karya kalian sendiri ya iya Oke kita udah ngobrol panjang lebar gitu ya dan pembahasannya menarik banget banyak banget apa yang kisah-kisah Ciep Nusa yang menginspirasi buat teman-teman popangres di rumah tadi banyak banget gitu yang mungkin juga apa buat teman-teman popangres di rumah yang baru mau mulai project gitu ya mulai nge-project mau mulai nge-cover-cover apa karya gitu ya yang memang harus punya karakter ya harus punya karakternya dari masing-masing itu pesan dari teman-teman apa nih buat teman-teman popangres di rumah yang terinspirasi sama kalian gitu ya nge-cover dan covernya juga keren nah buat teman-teman popangres di rumah yang baru memulai apa sih pesan-pesan teman-teman pesannya sih kalau misalnya mau maju ya mulai aja dulu terus jangan jangan nyerah terus aja berusaha aja dulu nanti juga bakal ketemu kok harus jalan kemana ih mantap 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 mulai aja dulu ya toh nantinya begitu nemu jalan kerikil goncangan-goncangan bikin jalan aja ya kan terus kalian juga bisa-bisa apa beradaptasi gitu ya dengan jalan yang kalian jalanin gitu nice kalau mau naik tetap dari tangga pertama dulu enggak langsung kelima iya nanti tangga pertama dulu nanti naik 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 pertama dipernahin dulu gitu ya pernah pernah tadi saya mendengar kata pernahin soalnya teman-teman ya ntar udah ini dipernahin dulu banyak banget yang pasti nanti teman-teman popangres setelah nonton ini akan yo bro baus apa kabar ini ada ada berbaus yang ikutan nonton shootingnya Oke jadi eh sebelum kita tutup ini buat temen-temen nih popangres di rumah yang punya band gitu ya yang punya band kalau punya rilisan sesuatu gitu ya merilis sesuatu karya untuk bisa diliput di to the punk kalian bisa kirim email ke to the punk inc inc at gmail.com atau juga bisa DM ke Instagramnya at to the punk Oke jadi eh kita mungkin tutup episode kali ini gitu ya makasih banget buat temen-temen ini dan nanti nanti temen-temen popangkers bisa tungguin episode the poison berikutnya setiap hari Minggu gitu ya oke kita lebih susah setiap hari Minggu tiap hari Minggu siap Thank you banget bye-bye semuanya hai hai Terima kasih.